Halo sahabat, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel MM Bali Bonsai Nah, kali ini ada bahan sancang teman-teman Dimana bahan sancang ini hasil setekan dari bekas potongan cabang ya Dan ini sudah ada geraknya seperti ini ya Ini bekas potongan Yang seperti ini dan saya setek Dan pertumbuhnya sudah seperti ini ya Ini sudah lumayan lama ya Dan untuk di akar ini Sudah lumayan besar ya, bisa dilihat Namun akarnya itu tidak bagus ya teman-teman Di bagian sini tidak ada akar dan di bagian sini kurang ada akar ya Di bagian sininya Dan untuk percabangannya bisa dilihat kurang lebih seperti ini ya Kita putar ya Nah, seperti ini ya Nah, sekarang kita akan melakukan pemangkasnya ya teman-teman Pada salah satu cabang biar pertumbuhannya semakin Proporsional dan juga memberikan pertumbuhan pada cabang-cabang yang lain ya teman-teman Oke, kita langsung saja ya Nah, oke teman-teman Seperti kata saya tadi ya Kita akan melakukan pemotong di bagian sini ya Karena ini percabangnya sudah lumayan besar ya Hampir balance dengan batang yang ini Dan juga karena kita akan membuat alur makotanya di bagian sini ya teman-teman Jadi kita harus potong di sini biar lebih pendek Dan kita akan menunggu percabang dari sini ya Dan di samping itu juga kita akan menunggu pembesaran daripada cabang ini dan cabang ini ya Karena ini hasil okulasi jadi pertumbuhannya itu sedikit lambat ya teman-teman Dan di sini juga saya melakukan okulasi ya di samping sini Dan karena di sini tidak ada tumbuh tunas ya teman-teman Jadi saya melakukan okulasi ya seperti ini Nah, ini kita akan potong dulu ya teman-teman Kita akan potong segini ya teman-teman Seperti itu ya Dan di belakangnya sini sudah ada tunas kita biarkan saja ya Kita bisa putar sedikit dari sini Nah, ini sudah ada tunas jadi kita biarkan saja ya Dan untuk yang di bagian sini kita akan bersihkan dulu sedikit Biar nanti pertumbuhnya lebih fokus ya teman-teman Kita akan hilangkan tunas-tunas yang mudah-mudah seperti ini Di bagian belakangnya juga saya akan hilangkan ya Kita akan nunggu nanti pertumbuhan cabang baru ya Ini juga kita akan hilangkan ya Kita biarkan yang di ujung-ujungnya saja Nah, di sini saya tadi mudah melakukan pemotongan dan juga di sini ya Saya catok sedikit dan ini nanti sebagai terusannya ya teman-teman Ini juga hasil okulasi ya bisa dilihat Di bagian sini Namun pertumbuhannya kurang begitu bagus ya Ini juga hasil okulasi Nah, di bagian sini awalnya ada akar yang tumbuh di atas sini Karena memang saya dulu biarkan ya Karena ingin mengejar ini besar Namun tidak besar jadi saya potong dan Saya pakai akar yang di bawahnya sini ya Yang di sini teman-teman Dan untuk di sebelah sini Ini kurang akar ya lagi sedikit ya Ini masih kecil ya Yang ini masih kecil Nah, ini masih kecil Kita tunggu pembesaran saja ya Selanjutnya kita akan Membersihkan bekas potong yang ini ya Biar lebih rapi Terima kasih telah menonton! Jadi Kita ketika kita memiliki bahan yang memang kurang bagus ya Kita jangan membuangnya teman-teman Kita bisa mengolahnya teman-teman Dengan Misalnya kalau di bagian sini Tidak ada cabang Kita bisa melakukan okulasi ya Di bagian sini Dan di sini juga tidak tumbuh tunas Kita bisa melakukan okulasi ya Karena ini nanti setelah ini cukup subur Ini kita bisa tarik ke sini Ya, ini bisa tarik ke sini Dan ketika ini sudah tumbuh tunas ya Dia akan membawa turun Nanti mahkotanya di bagian sini ya Dan kita menunggu tumbuhnya tunas di bagian sini Karena ini sudah ada mata tunasnya teman-teman Jadi kita menunggu Jadi kita menunggu Tentu tumbuh baru Tadi saya potong ya Sekipun sudah besar ini ya Tapi karena bentuknya memang kurang bagus Arahnya kurang bagus Terlalu panjang Jadi saya potong Kita akan besarkan yang ini Dan ini Ini juga masih perlu pembesaran ya Dan untuk di akar Kita tidak akan melakukan press dulu ya Karena biar Di bagian atasnya dulu Lebih Bagus Baru kita akan melakukan pengepresan ya Kita akan melihat Dari tampak belakang ya Nah ini untuk di Tampak belakangnya Ini kita biarkan dulu ya Ini nanti sebagai bagnya Mungkin nanti kita akan potong segini ya Pendek segini Untuk di bagnya Nah ini Bekas lukanya besar-besar Jadi nutupnya lama ya Ini juga Bekasnya lukanya Nutupnya jadi lama Kalau bisa ini di ground Baru lebih cepat Pertumbuhannya ya teman-teman Karena Lahan saya terbatas Jadi kita tidak bisa Meng ground Kita cukup Di dalam port ini aja teman-teman Kalau dari atas Kelihatnya seperti ini ya Ini akarnya Terlihat Dan di bawah sini juga ada akar sedikit Nah ini dia Meskipun arahnya kurang begitu bagus ya Namun sudah ada akar Karena di sini juga ada Dan di belakangnya Ada satu ya teman Namun kecil ya Ini dia Karena memang Ini dulu waktu step Memang ada akar yang busuk Ada akar yang tumbuh Seperti itu ya teman-teman Jadi kita mengulang lagi bikinnya Kita biarkan saja dulu di akarnya Nanti kita Mekres Kita bikin percabang akar baru ya Jadi kita tutup dulu Semuanya Kita fokus dulu ke bagian atas ya Karena di akar Nanti kita akali Dengan akar-akar yang besar itu Kita bisa melakukan Pengepresan-pengepresan Biar perpecahan akarnya itu lebih Bagus ya Bisa mengisi kekosongan Di akar-akar yang memang Kurang menarik Seperti itu ya teman-teman Nah jadi sekian dulu ya teman-teman Perawatan rutin Bonsai sanjang mame Semoga kedepannya ini menjadi lebih bagus Terima kasih ya teman-teman Jika ada Kata-kata saya yang salah Ataupun cara saya Penyampaian yang salah Mohon dimaafkan Karena kita disini Sama-sama belajar ya Sampai jumpa di Episode selanjutnya Salam satu hobi Salam bonsai Selamat menikmati